Intro So guys, hari ini adalah tanggal 20 Desember Dan ini adalah hari soft opening kita Lusotic Villa Jadi kalian bisa follow akun Instagramnya Lusotic Villa Kalian bisa dapet info-info disana tentang villa ini Dan kali ini kita akan tour lah ya Untuk tunjukin kalau ini tuh udah jadi Boleh dibilang hampir 99% jadi lah Kan untuk 100% tuh hampir mustahil lah ya Oke, oleh kayak itu yuk kita lihat yuk dari lobby-nya Let's go Oh iya, sebelum itu kita punya area parkir sih yang luas Jadi bisa mobil-mobil, motor, ataupun bus Kita ada area parkingnya dan juga cukup luas guys ya Oke, kita akan masuk Ini adalah diara lobby-nya guys Jadi kemarin pas kalian dateng itu masih berantakan Masih banyak tukang-tukang yang kerja Sekarang udah bersih, udah ready lah Nah guys, ini ada lobby-nya Dan ini adalah tempat Resepsyonis Resepsyonis Kita udah ada logo nih Lusotic Private Villa and Resort Ini bisa dinyalain, ada lampunya Cuma sekarang lagi ada renovasi dikit Kabel-kabel listrik Jadi belum bisa nyala Nanti kita punya lobby yang sangat luas Dan ya, boleh dibilang oke lah ya Soalnya banyak villa-villa di Bali itu Kadang lobby-nya kecil ataupun nggak ada Jadi kalau kalian dateng, kalian check in dulu Di resepssyonis kalian bisa sambil nunggu di lobby Lobby-nya luas Ada welcome drink juga nantinya Terus ini tempat buat santai-santai di sini Terus juga ada tempat buat main biliar Kalau bosen nunggu bisa biliaran dulu Juga ada toiletnya sebelah sana Oh ya, nih Pak Masuk kamera dulu Nih guys Kita udah bikin baju juga Lusotic Private Villa Pak, sorry Pak yang ke belakang Pak Nah, nih Udah ada nih bajunya Staff-staff kita udah banyak Udah 30-an lebih Gitu loh guys Dan kita masih mau nambah Terima kasih Pak Ya, oke Yuk, selanjut Oke guys Jadi Villa ini tuh ada 39 kamar Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian salah satu kamarnya Ya, sebelum itu Ini kayak entrance-nya ya Ya, bagus Ini buat foto-foto bagus banget Jalan masuk kita tuh luas Ini bahkan mobil pun bisa masuk Tapi nggak bisa masuk ke sini juga kali ya Ya, nggak usah Karena kita tuh nanti ada bagi juga Buat nganter-nganter tamu Buat nganter koper Terus ini tuh banyak tanaman-tanamannya Bener-bener estetik banget Dan juga bisa apa ya Jadi peneduh gitu loh Jadi nggak terlalu panas Padahal ini lagi panas-panasnya ya Tapi karena ada tanaman ini Nggak terlalu panas Dan terkesan sangat estetik gitu Jadi ini panjang banget guys Sampai ke sana ya Ya Jadi Ketika kita jalan itu Nanti bakal banyak lorong-lorong Dan setiap lorong itu Ada 4 kamar Ya, ada vila-vila kita Ya Lebih sih 8 kamar Oh, 8 ya Iya, 4-4 per lorong Iya, maksudnya 4-4 gitu Iya Iya kan Jadi di lorong sebelah kanan Nanti ada 4 kamar Sebelah kiri ada 4 kamar gitu Nah guys, kayak gini Kita memang sengaja Tanaman-tanaman itu Kita banyakin di area-area ini Jadi biar terkesan Sangat esotis lah ya Dan Bali vibes banget Makan juga ini ya Perawatannya Lumayan juga tanaman-tanamannya Dan lumayan Mahal-mahal juga sih Tanaman-tanaman ini gitu Lumayan menguras budget ya Iya Buat tanaman Hijau-hijau gini Jadi bagus sih Jadi sekarang ini Udah soft opening Kalian udah bisa booking Dan juga Boleh dibilang ini Kita 99% udah oke Outdoor-nya udah oke Kamarnya udah oke Kalian tinggal booking aja gitu loh Yuk, kita lanjut ke Ruang daerah outdoor Kemarin kan masih berantakan Lantainya pun masih kotor-kotor ya Di kemarin ya Kalau sekarang tuh udah dibersihin Bener-bener dibersihin Udah putih Bagus Nah Wuh Estetiknya Enak sih, Adam Iya Banyak angin juga Jadi memang masih banyak Ada beberapa yang kerja Yang kayak untuk maintenance Rapiin Masih ada beberapa yang kurang Kita suruh kayak ganti Atau renovasi gitu lah Ini guys, kamar Salah satu kamar kita Ini tipe private pool Dan juga Semua kamar kita itu Punya private pool-nya Gitu loh Oke guys, sorry Aku agak keringetan Soalnya aku dari tadi tuh Udah keliling-keliling 3-4 kali mundur-mandir Jadi ya Keringetan kayak gini Oke Nih, jadi ada private pool-nya Setiap kamar Ini yang One bedroom-nya guys Kemarin sih udah aku tunjukin ya Tapi Kali ini beda Kali ini tuh di dekor guys Nih, liat nih Tara Dekor yang buat honeymoon Nah guys Kalau disini tuh Ini yang buat kalian Yang honeymoon Bisa di dekor Seperti ini Kayak tinggal request aja Dan bahkan Kayak pool-nya itu Kita bisa juga Di dekor dengan Bunga-bunga Seperti ini Jadi bisa semeluruh Pool-nya ditutupi oleh Bunga Bunga Jadi tinggal request aja Itu ada biaya tambahan ya Seperti itu Ini kamar yang boleh dibilang Terkecil punya kita Nah kita nanti ada Kamar yang 3 bedroom Dan juga ada yang honeymoon Cuman sekarang belum ready Eh, berapa bulan lagi mungkin ya guys Yang kita ready itu Kamar-kamar seperti ini Udah ada 20-an kamar Gitu loh guys Jadi setiap kamar di Lusotik itu Punya ruang tamunya Punya mini kitchen-nya Jadi tuh bisa Masak-masak kecil juga Bisa gitu ya Terus ada coffee bar-nya Ada TV Tapi TV-nya semuanya dua ya Jadi di ruang tamunya ada satu Di kamarnya juga ada satu TV lagi Gitu kan Gitu Anyway, kalian mau gak sih Cek kamar mandinya Dan ini dia Toiletnya Taraaa Tuh Ini untuk shower-nya disini Dan dari kamar mandi sini Kalian bisa langsung ke kolam renang Taraaa Jadi kalau misalnya kalian habis berenang Itu tuh gak usah lewatin kamar Kalian bisa langsung lewatin kamar mandi Untuk bersih-bersih dulu Baru ke kamar untuk tidur Gitu guys Let's go Kita lanjut lagi Nah guys Ini adalah Dera outdoor-nya Jadi kayak kemarin Aku udah kasih tau Kalau kita tuh punya Tiga men pool Salah satu men pool-nya ini Buat anak-anak luas banget Dan nanti bisa nyalain Dari terjun-nya Nanti akan aku nyalain ya Ini udah bersih sih Udah kita rapiin Terus ada chapel-nya Seperti yang kalian lihat Nanti tuh bisa wedding-wedding juga Disini Gitu Ini udah agak bersih Coba masih tetap kita akan bersihin lagi Untuk maintenance lagi Nah Ini daerah outdoor-nya Main pool kedua dan ketiga Itu kayak Teras ring gitu lah ya Menyatu gitu Disini kita bisa duduk-duduk santai Ya Be ya Yap Dan kita juga bisa order makanan Ada restorannya Yang Ellie Yang manage kemarin Dan juga ini tuh bagusnya Pas nanti Sunset sih Sunsetnya bagus banget guys Ini pool-nya udah bersih Kemarin kan ini kosong Belum ada air Sekarang udah keisi Udah bisa berenang disini Dan bener-bener luas juga Gitu loh guys Ini pool yang bagian atas Dan ada pool bagian bawah Kesini nih Keren udah bersih Gak nyangka ini kita kerjain Berbulan-bulan Dan akhirnya Hasilnya kelihatan Gitu loh Ini guys Ini pool outdoor-nya Secara keseluruhan Ada chapel Ada kolam renang Jadi bener kita punya Ruang outdoor yang sangat luas Itu salah satu keunggulan kita ya Karena kan Orang-orang tuh Kalau misalnya bosen di kamar Bisa keluar disini Nongkrong-nongkrong Berenang di kolam renang Yang lebih luas Dan lebih besar Dan juga ya Luar biasa sih Kemarin kan masih Berantakan Sekarang udah bersih Udah ada airnya Jadi dia lebih indah Lebih gokil Gak nyangka sih ini Bodi bilang ya Impian aku dari dulu Itu pengen punya Villa Resort atau hotel Pokoknya penginapan Karena kan kalian tau ya Kalau aku tuh suka Review-review penginapan Hotel, villa Dan aku tuh Ngebayangin Kapan aku punya villa Gitu loh Punya resort sendiri Dan akhirnya Terwujud Impian aku Jadi dari Pacaran sih Dari kita pacaran Dia udah kayak Suatu hari Pengen punya villa sendiri Akhirnya Tercapai juga sih ya Wajah Tuhan Dan aku excited banget Ini proyek terbesar Dalam hidup aku Untuk saat ini ya So ya aku sangat excited Dan ya Ingin share kepada kalian semua Dan baikkan semua yang ingin Stay juga Ingin cobain Stay di villa ini Juga bisa Cek aja di description box Atau follow instagramnya Luxotic Villa So hari ini Karena kita udah soft opening Kita tuh rencananya Ingin stay Di villa ini Jadi sebelum Dinepin sama tamu Kita sebagai Owner atau yang memanage Kita akan stay dulu Kenapa? Supaya kita tau Kalau bisa ada kekurangan Airnya kurang kenceng Ataupun gak nyala Atau listriknya Apa ya Konslet atau jatuh gitu lah ya Gak kuat Kita bisa tau duluan Dan kalau ada kekurangan Masih bisa kita Koreksi lah ya Kasih pelayanan yang terbaik Gitu sih So ya Nantinya kita akan bawa Jio Untuk berenang-berenang Main-main disini Happy-happy Oke Excited gak? Excited banget Oh ya For your information Baik kalian yang penasaran Ini villanya kok cepet banget Udah ada Ini sebenarnya Villa yang udah ada Atau villa lama Yang kita take over Dan kita manage baru Kita lakukan inovasi Besar-besaran juga Dan juga kita ganti nama Dan ganti sistem lah ya Memanage baru Ganti manajemen Semuanya kita ganti Iya gitu loh guys Jadi new brand New face Kalian wajib banget Cobain Oke deh Aduh panas banget Aku udah gak sabar Pengen berenang Yuk Yuk berenang yuk Let's go Guys Ini air terjunnya Kita nyalain Nih Jadi nanti kalau operasional Akan nyala terus Ada suara air Jadi lebih adem Dan tenang gitu ya Kita nyala Air terjunnya Nantinya Air terjunnya akan lebih kenceng sih Kapasitas airnya Ini karena belum terlalu kenceng Nantinya bakal lebih wow Iya soalnya Mesinnya kemarin tuh Ada yang Perlu di upgrade gitu loh Ini baru satu mesin Kalau besok ada dua Dia lebih kenceng gitu Setidaknya ada suara-suara air Dan villa ini tuh enaknya Villanya tenang banget Karena lokasinya tuh Agak sedikit Menyendiri gitu loh guys Tenang banget Disini gak ada suara kendaraan Suara-suara Kerumunan Bener-bener tenang banget Buat kalian yang suka ketenangan Disini cocok banget Buat kalian yang mau healing-healing Boleh lah Aku masuk ke airnya nih Aku dorong ya Jangan Aduh Nah kolam ini tuh Buat kolam anak-anak Jadi tingginya cuman Ya sedengkul lah Nanti buat Gio disini Ya paling 60 cm 50-60 cm Buat kalian yang bawa Anak-anak Bisa kesini Bawa berenang disini Gitu loh Ya mantap So guys Isus buat kids Buat kids Anak-anak Ada air terjunnya Ada dinyalain Tuh Dia dinyalain sendiri nih Aman Buat kids Kita cuma pantau aja Dia gak mau dipegangin loh Dia Nih Nggak Ngelawan Nuh Nuh Ngelawan Tuh Tompong Teru guys Kita tes dulu Ini sunsetnya tadi Bagus banget Sunsetnya guys Ini spot sunset yang terbaik Ini kid poolnya juga Luas banget Jadi kalau Puluhan Hingga 20-30 anak Disini pun Gak masalah guys Luas soalnya nih Hei Mau kemana Mau kemana Yuk Ke itu yuk Ke itu yuk Malam ini lumayan rame Jadi kita soft opening Dan yang stay disini itu adalah Family and friends ya guys Jadi kita tes dulu Villanya Apakah ada kekurangan Oke Nih Nih kitchennya nih Wow Wow Ada makanan Stik Wow Oh my god Hebat loh Hebat Nengeli Hebat banget Nengeli Malu Makan-masan Ini guys Banyak makanan Bising Ini kitchen kita guys Banyak makanannya nih Makan-makan Ini kamarnya Helen Noh Wih Bagus kan Kamarnya Helen Lan Yuk Yuk Kita makan dulu Nih guys Wuh Kolom renangnya Chapelnya Disana Viewnya bagus ya Kita akan makan disana tuh Disini tuh nuansanya bener-bener Tenang banget Relax banget guys Ini tuh lampunya masih belum full Masih beberapa lampu tuh masih belum terpasang Jadi kalau terpasang semua nanti akan lebih cerah lagi Lebih terang lagi di era sini Dan juga nih kolamnya tuh ada lampunya juga Jadi terang Kalau malam-malam masih mau berenang pun masih bisa keliatan gitu loh Ini guys Pagi guys Jadi semalam aku tidur disini Nyenyak banget Kecapean juga Dan pagi-pagi bangun Udah ada Floating breakfast Ada kopi Ada teh Ada roti Ada buah-buahan Ada bacon Sosis Omelette Terus juga ada mie goreng Wow Enak Ya Jadi di villa ini Kalau kalian ingin breakfast Kalian bisa Pesen Breakfast yang floating seperti ini Gitu loh guys So ya aku ingin nikmatin Breakfast aku And ya Mungkin videonya sampai disini Nanti next time Akan aku buat lagi Video tentang Perkembangan villa ini guys So abrik senti See you di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax